Halo, salam berjumpa kembali dengan channel kami belajar menanam bersama teman-teman boleh subscribe ya like, share dan juga nyalain lonceng notifikasinya kalau kita bikin video-video terbaru teman-teman ada pemberitahuan tutorial kali ini kita akan praktekan bagaimana caranya pembibitan cabai rawit ya sobat ya disini saya sudah ada cabai rawit yang besar-besarnya sobat ya saya pilih yang besar-besar tadi dan saya petik langsung karena kebetulan kami punya batangnya disini kami tanam sebelumnya kami punya batangnya dan saya boleh pilih yang matang yang benar-benar matang di pohonnya seperti ini sobat kami tanam ini kurang lebih 3-4 bulan yang lalu ini seperti ini ini buahnya lumayan besar-besar seperti ini dan itu tadi bibit cabai yang akan jadi bibit cabai kita kami ambil dari sini kami petik dari sini tadi kami tanamnya juga ini di ember seperti ini ya sobat ya ember bekas yang sudah tidak dipakai di rumah jadi kami tanam disitu dan berbuah kurang lebih ada 20 batang seperti ini sobat untuk tutorialnya cara menanamnya seperti ini sobat ya kami sediakan gunting seperti ini ini boleh kita gunting ya sobat ya kita gunting seperti ini ya hati-hati guntingnya biar biji yang di dalam tidak kena gitu kita boleh gunting setelah pinggir ya sobat ya seperti ini kita boleh ambil kita korek ini pakai sendok oke ini biar kalau teman-teman mau pakai tangan juga boleh tapi hati-hati ya takutnya nanti pedas dan panas oke kita buah kita lanjut sobat gunting yang ini ya yang benar-benar matang ya sobat ya jadi kualitasnya nanti lebih bagus gitu kalau memang sobat punya pohonnya tapi kalau tidak punya pohonnya di rumah apa di pekarangan kita tidak apa-apa ya kita beli yang di pasar aja gitu tapi kita pilih yang matang gitu seperti ini sobat ya kita kasih contoh dua aja sobat ya untuk mempersingkat waktu aja kita kasih contoh dua dua biji aja dua butir aja gitu oke setelah seperti ini sobat boleh kita kasih air ya kita kasih air seperti ini tujuannya dikasih air sobat biar dia kelihatan mana yang naik ke atas dan mana yang diam di bawah gitu yang naik ke atas itu itu yang bakal kita buang ya tapi yang tetap di bawah itu biji yang padat dan bagus gitu bijinya yang padat gitu yang di bawah jadi ini boleh kita buang seperti ini kita buang seperti ini oke kebetulan karena kami di kebon kita buangnya ke tanah aja langsung ya begini jadi seperti ini ya sobat ya ini tadi yang tinggal di bawah dan boleh kita ulangi sekali lagi oke sobat ini boleh kita saring kalau misalnya masih ada gitu boleh kita buang lagi tapi ini sudah gak ada jadi kita saring aja seperti ini sobat ya dan untuk yang ini sobat boleh kita jemur kita jemur dia di sinar matahari langsung jemur di sinar matahari langsung ya ini tadi dua biji ya dua biji cabai ya dua buah cabainya gitu dan bijinya ini lumayan ini walaupun dua biji untuk di pekarangan ya cukup lah cukup banget gitu tapi untuk yang lahannya luas boleh bikin banyak ya sobat ya seperti ini nanti kita jemur sobat ini kita jemur kita tunggu sampai kering ya kalau suasanya bagus kurang lebih 5-10 komen ya sobat ya oke setelah kering boleh kita tanam ini kami ada yang sudah kering ya sobat ya ada yang sudah kering disini yang sudah kami jemur sudah kami jemur ya sudah kering ini jadi boleh langsung kita praktekin ya sobat ya untuk penanamannya disini saya pakai polybed ya sobat ya polybed seperti biasa kami pakai dan medianya ini tanah skam padi dan kompos ya kompos atau pupuk kandang juga boleh kandang boleh jadi kita isi seperti ini sobat begini setengah seperti biasa kita tekan dari dalam ya sobat ya tujuannya ditekan dari dalam tadi biar dia berdiri nya nanti bisa tegap ya sobat ya oke seperti ini untuk yang di atas tekannya tidak usah terlalu kencang boleh ditekan terlalu kencang ya sobat ya biar perakerannya nanti bisa lalu luasa ya seperti ini kita kasih contoh dua aja ya sobat ya oke kita lanjut kita isi seperti ini kita tekan dari dalam bubun-bun-bunnya ya 4 sisi ini oke oke seperti ini setelah seperti ini sobat boleh kita ambil itu biji yang tadi sudah yang kering sudah kering kita lubang sedikit pakai tangan ya sobat tempat bijinya oke kita taruh ya ini boleh kita basahin sedikit gitu kayunya kita basahin biar cabainya nempel ya oke kalau tidak bisa pakai tangan juga boleh sobat ya seperti ini oke 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 kita taruh dulu disini dan untuk keranjang-keranjang bekas untuk persamaiannya boleh kita isi keranjang seperti ini ya sobat ya mediannya sama ya tanah skam padi dan pupuk kandang ya ini tadi sudah saya isi tadi boleh kita kasih begini kasih caret seperti ini biar rapi aja ya kita nyambutnya nanti gampang gitu seperti ini ya sobat sobat punya banyak gitu boleh boleh bikin berapa garis gitu seperti ini oke ini tadi kami contohkan cuma sedikit kita boleh bagi-bagi begini sobat biar rapi ya jangan terlalu rapet tujuannya dijemur tadi selain untuk gampang di dibagi-bagi seperti ini juga biar cepat diumbuhnya ya setelah basah kering-kering basah lagi gitu oke seperti ini sobat habiskan sekaliannya kita tanam sekalian ini oke oke selesai setelah seperti ini sobat kita boleh semprot seperti ini menggunakan ini larutan bawang ya sobat ya larutan bawang yang sudah saya larutkan selama dua minggu yang lalu gitu seperti ini loh sobat seperti ini ini ada daun-daun bawang ada umbi bawang juga di dalamnya yang memang saya sengaja saya potong kecil-kecil dan daun bawang ya sengaja saya potong kecil-kecil tujuannya untuk mengusir apa itu semut semut tidak suka makan karena ini baunya memang khas dan menyengat gitu menyengat gitu jadi semut tidak suka makan ininya gigi cabainya ya jadi kita semprot seperti ini sobat oke agak bau ya bau apanya bau bau cabainya ya nyengat ini semprot seperti ini ya biar semut-semutnya tidak suka nyuri nyuri biji cabainya gitu loh sobat yang dipolibay juga boleh kita semprot ini setelah seperti ini sobat kira-kira sudah cukup kita rasa sudah cukup dan sudah basak bibi cabainya boleh kita tutup kembali ya kita tutup seperti ini menggunakan media yang tadi ya oke yang ini juga sampai tertutup tapi jangan terlalu tebal ya sobat ya biar nanti bibit cabain rawitnya bisa lembus lebih gampang gitu ini juga kita tutup ya oke boleh kita sirat oke 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 kita tunggu 5 sampai 7 hari ya sudah mulai nongol sudah mulai muncul kelihatan daun-daun kecilnya gitu sudah mulai muncul calon-calon daun sampai 7 hari untuk hasil yang sudah tidak kami pindah di polybed seperti ini sobat kami pindah ini beberapa ini kami pindah di polybed kebetulan yang ini kemarin ada 2 ini 2 ini kami tanam biji di polybed seperti yang tadi saya contohkan ya sobat tapi untuk yang ini memang kami cabut dari keranjang-keranjang tersebut lumayan ada lumayan banyak ini tapi untuk sebagai contoh kami ambil segini saja ya sobat oke kira-kira begini sobat ininya tapi ingat ya sobat kita ambil biji yang benar-benar bagus dan besar gitu seperti ini seperti ini loh sobat ini seperti ini tadi kalau misalnya tidak ada yang seperti ini kita cari di pasar yang kita beli yang mateng dan ukurannya besar gitu begitu kira-kira penjelasan dari kami sobat mudah-mudahan bermanfaat buat sobat semuanya boleh subscribe like share dan nyalain loncengnya kira-kira demikian salam buat kita semua terima kasih terima kasih Terima kasih.